Akses jalan dan adanya wilayah perairan menjadi kendala para pelaksanaan coklik oleh petugas Pantarli PPS Kelurahan Pulau Kerto. Selain itu juga medan yang sulit serta biaya yang mahal juga menjadi kendala. Pelaksanaan pemutahiran dan pencocokan data pemilih atau coklik saat ini telah dilakukan oleh petugas Pantarli di setiap PPS. Salah satunya Pantarli PPS Kelurahan Pulau Kerto. Ketua PPS Kelurahan Pulau Kerto Yadi mengatakan kendala yang dialami petugas sejauh ini seperti warga yang tidak ada di tempat dan warga yang telah berpindah domisili. Selain itu untuk wilayah perairan juga mengalami kesulitan karena untuk kerumah warga harus menggunakan GT, juga tergendala biaya transportasi yang mahal. Meski tergendala petugas, Pantarli tetap melakukan monitoring ke wilayah perairan tetapi dengan jadwal yang telah ditentukan. Ada juga kendala kita di lapangan untuk perairan itu sulit karena antara jarak satu rumah ke rumah satunya itu harus melalui GT karena daerah perairan. Empat TPS di daerah perairan. Baik, untuk menuju ke sana seperti apa kita melalui? Kalau untuk daerah perairan kita itu mobilisasinya dengan transport GT, tidak ada lagi. Kalau dari daerah tidak ada yang menuju ke sana. Karena empat lokasi itu, Selat Kunai, Sungai Putat, Sungai Teras, dan Selat Kunai ada dua EPE. Senada Willy Susanti, petugas Pantarli mengatakan, saat melakukan joklik di wilayah perairan tergendala cuaca dan sinyal. Selain itu, untuk wilayah yang akses jalannya sulit sejauh ini masih bisa dijangkau. Lantaran tidak terjadi hujan sehingga menyebabkan jalanan masih bisa dilalui petugas. Akses jalan yang jadi permasalahan utama itu akses jalan dan untuk wilayah perairan itu sinyal. Diketahui Keluran Pulau Kertau terdapat empat TPS khusus di wilayah perairan diantaranya di Selat Kunai, Sungai Putat, dan Sungai Keras.